Intro Prihatin dengan banyaknya petugas KPPS yang meninggal gulu besar kampus SEDEI kibarkan bendera setengah tiang Adu mulut mewarnai proses eksekusi sebuah rumah mewah di Jalan Poncowati, Kelurahan Kratonan, Serengan, Solo, Jawa Tengah Salam Indonesia Pemirsa selain dua berita utama tadi, sejumlah informasi aktual dan merakyat di Yogyakarta serta Jawa Tengah juga akan kami hadirkan bersama Kami bersama saya Dinta Aditya Dan bersama saya Saka Kutamara Inilah seputar Jogja selengkapnya Pemirsa kita ke informasi yang pertama Untuk mempermudah penumpang yang hendak menuju Bandara Yogyakarta International Airport di Kulonprogo PT KAI Daupenam Yogyakarta menyatakan siap mengoperasikan kereta api ke Bandara IA Ya namun demikian jadwal pemberangkatan kereta api belum disiapkan Lantaran masih menunggu penyesuaian jadwal penerbangan maskapai Dari hasil pemantauan di stasiun Watas PT KAI Daupenam Yogyakarta menyatakan siap mengoperasikan tiga stasiun yang digunakan untuk akses penumpang yang hendak melakukan perjalanan menuju Bandara Yogyakarta International Airport di Kulonprogo Tiga stasiun tersebut yakni stasiun Tugu, stasiun Watas dan stasiun Wojo Purworejo Di stasiun Watas sendiri telah dipersiapkan ruang tunggu khusus bagi penumpang yang akan menuju Bandara Yia Namun demikian sejauh ini masih belum pasti jadwal pemberangkatan kereta api dari Yogyakarta menuju Bandara Yia Kulonprogo Sambil menunggu penyesuaian jadwal penerbangan maskapai di Bandara baru tersebut Terkait operasional kereta api Bandara kami menyesuaikan dengan kondisi Bandara Yogyakarta International Airport ya Jadi kami menyesuaikan dengan kondisi pembangunan Bandara Intinya PT KA Persero sudah siap Ada tiga stasiun yang kami persiapkan untuk memberi layanan KA Bandara Untuk Bandara Yia Yogyakarta International Airport ini ada stasiun Tugu Yogyakarta Kemudian stasiun Watas, kemudian stasiun Wojo Kita sudah siapkan ketiga tempat tersebut ada fasilitas untuk ruang Tugu Bandara Sementara itu pihak PT Angkasa Pura I juga telah menyiapkan kendaraan khusus Yang akan mengantarkan penumpang menuju Bandara Seperti satel bus Damri yang disiapkan dari stasiun Wojo Akses transportasi penunjang ini rencananya akan mulai dioperasionalkan Mulai tanggal 6 Mei 2019 Seiring dimulainya penerbangan reguler sejumlah maskapai Semua sekarang sudah ada Damri, kemudian satel sudah ada Jadi nanti tanggal 6 kami juga akan menyesuaikan kereta api pun akan sudah mulai beroperasi Untuk membawa penumpang dari Yogyakarta Terutama dari stasiun Tugu Dengan waktu 45 menit sampai dengan Wojo Dari Wojo kami menyiapkan 5 armada dari Damri Ini yang akan membawa penumpang ke terminal Memisah doa bersama dan pengibaran bendera setengah tiang Dilakukan sejumlah guru besar dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta Bendera setengah tiang merupakan simbol duka cita untuk para penyelenggara pemilu Sebagai pahlawan demokrasi yang meninggal dunia pasca pemungutan suara 17 April yang lalu Duka mendalam atas banyaknya korban jiwa dari penyelenggara pemilu saat menjalankan tugasnya Dirasakan para guru besar dan dosen dari berbagai kampus di DIY yang tergabung dalam komunitas rumah Indonesia Mereka mendatangi kantor bawaslu DIY di kota Gede Yogyakarta Bersama ketua dan pimpinan bawaslu DIY Para guru besar ini kemudian melakukan doa bersama Tak hanya itu, komunitas rumah Indonesia kemudian menibarkan bendera setengah tiang Sebagai simbol duka cita mendalam atas meninggalnya para pejuang demokrasi Banyaknya korban jiwa dari petugas penyelenggara pemilu Para guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta ini meminta agar pemerintah Menetapkan kondisi berkabung atas banyaknya penyelenggara pemilu Mulai dari KPPS, pengawas maupun aparat kepolisian yang gugur saat menjalankan tugas Pasca pemungutan suara 17 April lalu Selain doa dan pengibaran bendera setengah tiang Para guru besar menyampaikan berbagai masukan terkait penyelenggaraan pemilu 2019 Mereka juga mengusulkan dibentuknya tim independen untuk menemukan solusi terbaik Terkait persoalan-persoalan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu Pemilu kemarin itu ada penghargaan dari pemerintah Kemudian dibentuk tim independen untuk proses penyelenggaraan kemarin Yang menimbulkan korban banyak sekali Juga ada usulan supaya tadi itu kembali untuk kita setelah pemilu ini Merawat kebangsaan kita, menjaga keindonesiaan kita Tidak lagi terbelah dalam posisi satu dan dua Adilan sosial ini juga harus menjadi sesuatu yang lebih penting Daripada polarisasi yang mungkin bisa terjadi pasca pemilu Dan yang berikutnya juga bagaimana kemudian nanti evaluasi pelaksanaan pemilu sendiri Terutama bagaimana desain pemilu ke depan ini Supaya tidak mengorbankan satu nyawa pun gitu ya Di dalam pelaksanaan pemilu-pemilu berikutnya Dan ini akan menjadi PR bersama Terutama nanti pasca, harapannya pasca pemilu ini selesai gitu Hingga Jumat 3 Mei 2019 Data yang masuk ke KPU tercatat ada sebanyak 412 petugas KPPS yang meninggal dunia pasca pemilu Sementara 3.000 lebih lainnya jatuh sakit Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyetujui Pemberian santunan kepada keluarga para pejuang demokrasi yang meninggal dunia Bertempat di Aula Bapeda KPU Suleman Sejak Kamis kemarin melakukan penghitungan suara pemilu 2019 Dan ditargetkan selesai 100% pada hari Sabtu nanti Pihak KPU mengaku proses rekapitulasi kali ini membutuhkan waktu lebih lama Dan penuh kehatian agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari Menurut Ketua KPU Suleman, Trapsi Haryadi Pihaknya baru bisa melakukan penghitungan surat suara pemilu Karena proses penghitungan suara pemilu tingkat kecamatan tidak selesai bersamaan Beberapa kecamatan terlambat menyelesaikan penghitungan Karena jumlah pemilik di beberapa kecamatan tersebut sangat banyak Seperti kecamatan Depok Jika kecamatan lain rata-rata jumlah TPSnya kurang dari 300 Di kecamatan Depok jumlah TPSnya lebih dari 400 Sehingga proses penghitungan suara menjadi lama Meski demikian, Trapsi optimis penghitungan suara ini akan selesai 100% pada hari Sabtu Target per hari kita akan selesaikan 6 kecamatan sampai 8 kecamatan Nanti tergantung kecepatan dari tiap kecamatan Ini kenapa baru dilakukan hari ini? Di daerah lain kan sudah terlebih dahulu Kita di Kabupaten Sleman melaksanakan pada hari ini Dengan asumsi agar semua PPK itu sudah selesai Sementara itu KPU Kabupaten Bantul hingga hari ketiga rekapitulasi penghitungan suara-suara tingkat kabupaten Belum bisa menyelesaikan seluruh kecamatan Komisioner KPU Bantul Arief Vidianta mengakui Meski berjalan cukup lama namun proses rekapitulasi berjalan lancar Butuh kehati-hatian dalam proses rekapitulasi ini agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari Sampai dengan hari ketiga jam 12 siang kali ini Kita sudah menyelesaikan 10 kecamatan dari 17 kecamatan yang sudah ada Dari 10 kecamatan umumnya terjadi kesalahan input pada data pemilik dan juga penggunaan hak pilih Tapi untuk perolehan baik dari peserta pemilu untuk yang presiden, DPD maupun yang dari partai politik Umumnya tidak ada masalah Anang Senudin, Subardi, Jogja TV Adu mulut mewarnai proses eksekusi sebuah rumah mewah di Serengan, Solo, Jawa Tengah Simak informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar Jogja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona Pemuda pun juga harus mampu berpegang teku pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai Pemirsa proses eksekusi sebuah rumah mewah di Jalan Poncowati, Kelurahan Kratonan, Sarengan, Solo, Jawa Tengah Diwarnai adu mulut saat kedua belah pihak melakukan mediasi Ya, meski mendapatkan hadangan dari penghuni rumah, namun petugas tetap melakukan eksekusi rumah secara paksa Pengadilan Negeri Solo Jumat pagi mengeksekusi paksa rumah seluas 570 meter persegi yang berada di Jalan Poncowati 19, Kelurahan Kratonan, RT2 RW2, Sarengan, Solo, Jawa Tengah Tidak hanya petugas eksekusi, pengadilan negeri juga menggandeng aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP Sebelum mengeksekusi, petugas membacakan tuntutan dari putusan pengadilan yang memenangkan pihak pemohon dalam hal ini keluarga Ong Hanko Sebelum upaya eksekusi dilakukan, kuasa hukum pihak tergugat yakni keluarga Hartono Mengajak mediasi untuk penangguhan pelaksanaan eksekusi, namun ditolak Adu mulut sempat terjadi lantaran pihak kuasa hukum tergugat bersikukuh anak pemilik rumah yakni Nixon Hartono Yang saat ini menempati rumah tersebut, tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ayahnya Hartono yang menjadi pihak tergugat Meski sempat dihadang dan penghuni rumah bersikukuh ada orang sakit di dalamnya Eksekusi paksa tetap dilakukan petugas dengan mengerahkan dua truk untuk mengangkut barang-barang milik pihak tergugat Menurut jurusita pengadilan Negeri Sulu, eksekusi pengosongan rumah ini telah sesuai dengan putusan ketua pengadilan nomor 2 tahun 2019 Di mana sengketa dimenangkan pemilik atas nama Ong Hanko atau Johan Prakoso Sebagai pemohon eksekusi dari kasus jual beli tanah di tahun 1998 Juga tan untuk mengosongkan rumah objek sengit tersebut dan dimenangkan oleh pemilik atas nama Ong Hanko Yang sekarang sebagai pemohon eksekusi padari Ini kasus jual beli tanah dahulu kali? Dahulunya jual beli dari sejak tahun 1998 Kemudian baru selesai dan bisa dikosongkan hari ini Ini kan kasus sudah 20 tahun yang lalu ya, bukan baru-baru ini Jadi memang kita sudah bersabar dan beberapa kali memang dari pihak termohon ini Itu sudah minta uang untuk pindah secara sendiri ya, mandiri dia akan pindah Tetapi faktanya kan sampai sekarang sampai adanya penetapan dari pengadilan Kemudian sampai adanya penetapan untuk eksekusi Ternyata dia tetap tidak mau pindah, ini yang jadi kendala Padahal ini sebetulnya ya sudah, kasus sudah 20 tahun yang lalu Kecelakaan beruntun melibatkan dua truk dan satu mobil minibus Terjadi di Jalan Solo, Semarang, wilayah Ampel, Boyolali Dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Namun arus selalu lintas dari arah Semarang maupun sebaliknya Sempat tersendat beberapa jam Beginilah kondisi truk box bernomor polisi B-9872 KXR Yang ringsek di bagian depan setelah tersambar bak truk engkel Yang datang dari arah berlawanan Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Solo, Semarang Atau lebih tepatnya di turunan Sti Doda di Ampel, Boyolali Kejadian bermula saat truk engkel bernomor pol W-8610 UB Melaju dari arah Semarang menuju Solo Sesampainya di lokasi kejadian, sopir truk tak mampu mengandalkan lajunya Karena kondisi sedang turun hujan dan jalan licin Pengemudi truk engkel Eko Budi Priyono sudah berupaya mempenting setir ke kanan Namun dari arah berlawanan datang truk box dan mobil minibus Sehingga tabrakan tidak bisa dihindari Tahu waktu-waktu itu ketika itu begitu masuk maupun waktu itu Saya begitu turun pada pokok lain Padahal awalnya kan mengindah Yang kena kan tahu saya kan apaan salah Yang depan itu kan begitu dia selah kan saya masuk Biar gak terlalu banyak kurban atau nabrak Apaannya ada? 14? Apaannya ya tahu, gak salah kena pojokan Terus saya turun dari mobil Akibat kejadian ini arus lalu lintas dari arah Solo Maupun sebaliknya sempat tersendat beberapa jam Sementara Arifudin pengemudi truk box langsung dilarikan ke rumah sakit Karena mengalami luka memar di bagian kepala Seorang alap-alap spesialis sepeda motor berhasil digulung oleh jajaran kepolisian Reson Bantul Ya tersangka ditangkap saat sedang berpesta miras dengan uang hasil penjualan sepeda motor curiannya Polisi yang mendapatkan laporan akan adanya kasus penjualan sepeda motor langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Hingga akhirnya mengerucut kenama RR RR ditangkap beberapa jam setelah melakukan aksinya di kompleks tempat hiburan Di jalan peran tritis saat sedang pesta miras dengan uang hasil penjualan sepeda motor curiannya Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ridi Prabowo menjelaskan Tersangka RR merupakan residivis Pertama ia masuk penjara karena kasus penjualan sepeda motor Disusul kasus kedua penjamretan Seolah tak jerah RR yang baru keluar dari lapas pada Juni 2018 lalu hingga bulan April ini mengaku sudah lima kali Melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor Kini polisi sedang melakukan pendalaman atas pengakuan tersangka Dia akan melakukan pemberkasan berlapis Jika memang terbukti melakukan beberapa kali pencurian sepeda motor Ada kejadian di Pundong sekitar pukul 13.14 Ada salah satu warga yang kehilangan motor ketika di sawah dia meninggalkan motor Dengan kunci di tinggal di motor Kemudian melakukan laporan polisi Dari hasil olah TKP Kami melakukan pemeriksaan sakit-saksi Jadi kurang dari 12 jam atau sekitar pukul 23 malam di hari yang sama Kami berhasil mengamankan satu orang atas nama RR ya 22 tahun Alamat Dusun Sangrehan Timbul Harjo Sewon Bantul Jadi yang bersangkutan tersangka ini ternyata hadiah pemeriksaan sudah pernah dua kali berusaha dengan kepolisian Anak Senudin, Jogja TV Ya pemirsa sambut Ramadan warga Dusun Dawung Banjar Negara Mertoyudan gelar tradisi Bajong Banyu Ya simak informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar Jogja Sebelum terapi di Enggaldangan Tinggi badan saya hanya 159 cm Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi Dengan menggunakan teknologi dalam terapi Akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur Serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan jina Akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi Jangan ragu untuk berobat di Enggaldangan Karena kami memberikan bukti bukan janji Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan Jalan Jogja Solo, km 17, Pamukti Baru, RT4, RW2, Teloko, Perambanan Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona Pemuda pun juga harus mampu berpegang teku pada jati diri bangsa Yang di kebudayaan kelaman Bersendi batik sebagai warisan budaya nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan Sehingga tetap menjadi maha karya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan Dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini Dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang Ya pemirsa banyak cara yang dilakukan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan Seperti yang dilakukan warga Dusun Dawung, Desa Banjar, Negoro, Kecamatan Mertoyu dan Magelang, Jawa Tengah Ya menjelang bulan puasa ratusan warga menggelar tradisi Bajong, Banyu atau saling melemparkan air Dengan penuh antusias ratusan warga Dusun Dawung, Desa Banjar, Negoro, Kecamatan Mertoyu dan Magelang, Jawa Tengah ini saling lempar air antara Meski harus basah kuyuk namun warga mulai dari anak-anak remaja hingga orang dewasa mengaku senang Dan tak sedikit pun terpancing emosi Tradisi ini dinamakan Bajong Banyu Acara yang rutin digelar menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini selain untuk mensucikan diri Juga untuk melatih kesabaran saat berpuasa Sebelumnya kelompok senian setempat melakukan tari-tarian tradisional Selanjutnya sesepuh desa dan warga lain yang bersama-sama mengambil air di salah satu sendang yang ada di Dusun Air sendang inilah yang kemudian dibawa ke tengah lapangan sambil diarak sejauh satu kilometer Setelah tiba air dituang kemudian air dari sendang setempat yang menurut warga sebagai salah satu sumber kehidupan tersebut Di perebutkan warga untuk membasahi tubuhnya masing-masing Ya ini sebenarnya melanjutkan tradisi kita yang menjelang bulan kuasa itu di masyarakat kita mengadakan padusan Nah Bajong Banyu ini perang air ini hanya kemasan dalam budaya padusan itu Nah disini kita coba kan untuk masyarakat, mengajak masyarakat untuk saling guyup, saling nukun disini Dari Magelang, Jawa Tengah, Ahmad Farisal melaporkan untuk Jogja TV Kini sahanya kami sampaikan informasi cuaca Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Yogyakarta Cuaca esok hari di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan Seluruhnya dengan suhu rata-rata 24 hingga 32 derajat Celcius Sementara untuk Jawa Tengah, Purworejo, Klaten, Solo dan Sukoharjo diprediksi cerah berawan Magelang diprediksi berawan seluruhnya dengan suhu rata-rata antara 23 hingga 32 derajat Celcius Dan pemirsa informasi cuaca tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam seputar Jogja edisi kali ini Dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan warta advertorial yang dilanjutkan dengan berita berbahasa Jawa dalam Pawartos Ngayu, Jokarto Wakili kerabat kerja yang bertugas kami berdua undur diri selamat malam dan salam Indonesia Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared Untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda Berbagai jenis penyakit dapat diobati Seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes Gula darah saya sampai 400 Seluruh tubuh saya tidak bertenaga Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak Penglihatan kabur, berat badan saya menurun Tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan Gula darah saya normal kembali Pengobatan Alternatif Batara juga melayani pelangsingan Dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen Langsung diterapi di tempat Datang ke klinik kami Jalan Ring Road Selatan Perempatan Dongkelan RT 9 Selatan Jalan Lihat papan nama Batara Atau tamannya Pulau Jawa Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa Yang ini kebudayaan Bersandi Batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan Sehingga tetap menjadi maha karya dunia yang juga menandai Yogyakarta kota Batik Dunia Sebuah peradaban Batik mengartikan Batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian Batik klasik yang ada hingga saat ini Dan tetap memelihara Batik tersebut dari segala sudut pandang Jangan lupa like, share, 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 share Dalam rangka memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat tentang adanya agenda upacara Jumenengan Pakualam ke-9, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPA DDIY, kami sepagi menggelar rakor Arsip Jumenengan Pakualam ke-9 yang berlangsung di Ruang Donoworo Tengah, Pauropakualaman, Yogyakarta. Selain menghadirkan peserta dari DPA DDIY, acara juga menghadirkan peserta dari Puro Pakualaman termasuk para pelaku agenda upacara Jumenengan Pakualam ke-9 saat itu. Rakor yang digelar selama satu hari ini juga menghadirkan pemateri yaitu dari Puro Pakualaman, KRMT Projo Kusumo menyampaikan tentang peranatan Jumenengan Pakualam ke-9, KPH Indro Kusumo menyampaikan tentang prosesi Jumenengan Pakualam ke-9, dan Jogja TV menyampaikan tentang teknis pengisian back sound Arsip Jumenengan Pakualam ke-9. Dalam kesempatan ini juga ditampilkan pemutaran video Jumenengan Pakualam ke-9. Kepala DPA DDIY, Monika Nurlastiani mengungkapkan, sebelumnya DPA DDIY telah mendapatkan video tentang upacara Jumenengan Pakualam ke-9 dari Biro Humas D.I.E. Namun ternyata isinya tidak utuh, sehingga DPA DDIY berupaya untuk membuat kembali video tentang Jumenengan Pakualam ke-9 secara utuh. Dalam video tersebut juga akan disertakan narasi, karena dalam video sebelumnya hanya berupa audiovisual. Monika berharap dengan dibuatnya video lengkap tentang Jumenengan Pakualam ke-9, masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut dengan benar dan jelas. Mungkin masyarakat tidak mengerti bahwa kita itu memiliki sebuah museum yang masih, museum kebudayaan yang masih eksis, yang masih berjalan begitu, sehingga masyarakat itu menjadi tahu dan informasi ini tidak eksklusif, tetapi menjadi milik masyarakat. Wakil Gubernur D.I.E. Seri Paduka Pakualam ke-10, Kamis Pagi menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di lapangan panahan Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur membacakan pidato Mendikput R.I. Mohajir Effendi. Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah terbentuknya warga negara yang demokratis, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional oleh karena itu, masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab nasional untuk menjaga kerukunan persaudaraan dan persatuan. Wakil Gubernur juga menambahkan melalui momentum Hardiknas 2019 diharapkan untuk berkonsentrasi pada pembangunan SDM, sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin kompetitif. Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa sekaligus Guru Besar UI Sri Edi Swasono menyampaikan, kecemerlangan Taman Siswa sebagai pemerakar sahabat pendidikan di Indonesia terlihat dari tokoh-tokoh besar yang dilahirkan. Edi Swasono berharap pendidikan di Indonesia harus terus diperjuangkan dan hal tersebut tidak bisa jika hanya dari satu pihak, namun harus terus diupayakan oleh semua pihak. Sebagai rangkaian dari peringatan Hardiknas 2019, usai upacara dilanjutkan dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Wijaya Brata, di mana Kihajar Dewan Toro sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dimakamkan. Selain Kihajar Dewan Toro, di Taman Makam Pahlawan tersebut juga telah dimakamkan sejumlah tokoh pahlawan pendidikan yang terlahir dari Taman Siswa yang dikenal sebagai Yayasan Pemerakarsa Pendidikan di Indonesia. Tim Liputan Humas Biro UHP ZDDI Terima kasih telah menonton! 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 kalahewu songolas wangi jam kalih ulas siang saat sampunipun mundur sawat awis dinten saat sampunipun rantaman kawitan tanggal songolikur April kalahewu songolas saatunggaling pesawat komersil gadahanipun maskapai sitilink kasil proving flight saking Jakarta Tumujunga Yogyakarta lumantar Bandara Internasional Yogyakarta Utawi Iya pesawat jenis Airbus 320 kandi nomor penerbangan QG-61 Meniko kandi pitung awak kabin sitilink ingin menikokalih pilot Satunggaling teknisi lansekawan pramugari jenderal Manager Angkasa Pura 1 Agus Pandu Purnomo engkang nyemak langsung daratipun pesawat sitilink meratil agen proses pendaratan lumampah rancak kandi waktu sekat menit saking bandar udara Soekarno-Hatta Cengkareng Jakarta Tumujung Yogyakarta Internasional Airport pesawat ukihutlending saat tanggungin setosong menit kangi ngawekani antrian ing Yogyakarta Internasional Airport betul-betul disaksikan ada pendaratan ya dari jenis pesawat Airbus 320 sitilink ya Alhamdulillah tadi dari mulai up final approach sampai dengan touchdown kemudian parkir semuanya tadi Captain pilot menyatakan mulus dan standar Internasional artinya ini membanggakan bagi kami juga dan kami menyatakan selamat Saasampunipun pendaratan sepisanan Meniko pilot sitilink Indonesia Nila Aken pilih Kawontanan Landasan Inggisak Kalangkungsai Lansampurno ganggin darat pesawat jenis Airbus Katos Engkang Tipon Piloti Samangke Bagus, waca bagus, kondisi landasinya juga bagus kemudian instrumen yang kita coba tadi secara keseluruhan semuanya kita coba dalam kondisinya normal dan bagus Untuk obstacle yang gimana? Obstaclenya yang di sebelah kiri karena siang hari jadi kita masih agak jauh tadi untuk malam hari pun juga saya rasa masih jauh dan safe untuk pendaratan Untuk pengariman sendiri dibanding dengan di Ades Ucik itu gimana? Memang kalau di sini kan landasnya panjang jadi kita separuh sudah berhenti kebetulan kita juga tidak full dari ini aja Tidak ngerayam Tidak ngerayam Kejawi Proving Flight Pesawat Komersil Engdintan Engkang Sami Komisi 4 DPR RI Wukitetinjo Sawekanipun Yogyakarta International Airport Kejawi Tetinjo Gedung Anggota Komisi 4 DPR RI Ugi Tetinjo Galeri Jogja Engkang Macang Manikowo Enghastokaryo UMKM Ingkulon Proko Saasamunipun Pendaratan Sepisanan Maskapai City Link Rantamanipun Badei Tumuli Nindakan Penerbangan Domestik Terjadwal Sinau Somakaten Ngantos Akmangki PT Angkasa Pura 1 Ingkih Taksih Nyerantos Konfirmasi Saking Presiden Republik Indonesia Gayut Kebiaan WIWT Pun Operasi Bandara Tim Liputan Jogja TV Anud Majeng Jaman Muslimat Nahdlatul Ulama Kelurang Ngesti Harjo Kasian Bantul Ngepiaken Satunggaling Aplikasi Kanggi Blonjo Kabetan Baku Sembago Online Aplikasi Maniko Bading gampilaken Poro Ibu Angginipun Blonjo Maniko Kabetan Baku Kandi Regi Engkang Murwat Dipun Panggi Naliko Kebiaan Pengurus Muslimat NU Kelurang Ngesti Harjo Kasian Bantul Ketua Muslimat Ngesti Harjo Ari Dwi Lestari Meratila Aken Sengocong Ngedalaken Aplikasi Sembago Online Kanggi Mangsuli Tantangan Zaman Sakperangan Ibu Rumah Tangga Meliginipun Neng Kelurang Ngesti Harjo Sakmangke Sampun Ginaaken Telepon Pintar Satemah Aplikasi Sembago Online Kawawas Bading gampilaken Poro Ibu Angginipun Blonjo Maniko Barang Kabetan Baku Kanggi Miwiti Komoditas Engkang Tipun Cawesaken Dining Koperasi Sembilan Bintang Meniko Wujud Uwos Kanti Maniko Mutu Gendis Pasir Lan Lisah Goreng Kemasan Ingk Tempinipun Komoditas Engkang Tipun Cawesaken Ingkibade Dipun Wimbui Kadosto Sayuran Sehat Lan Kabetan Balewes Mausanesipun Dining Angginipun Bayar Ingkisak Sampunipun Barang Tipun Tampi Utawikan di Corot Transfer Bank Sembago Online ini adalah produk yang kita lintukan untuk muslimat mandatul ulama Jadi untuk program ekonomi Jadi kita ada beberapa bidang Dari 9 bidang yang ada di kerja kita selama 5 tahun ke depan Sehingga salah satu dari bidang itu adalah bidang ekonomi Kenapa kita fokus ke bidang ekonomi? Karena bidang ekonomi ini akan meningkatkan kualitas SDM dari nadatul ulama sendiri Terutama muslimat dan ini adalah sebetulnya program kitipan dari nadatul ulama untuk dikelola ibu-ibu muslimat Trianto, salah satu galing warga nilakan remen, kandi wantanipun aplikasi Sembago Online Meniko Saamangki, kanggi blonjo, boten perlu repot malih Antawesi pun kanggi tumbas uos, langgendis pasir Cakap lumantar HP, Sembago ingkang tipun betahaken, sampun tipun tugiaken Kejawi gambil, regi komoditas Sembago Online, ugi langkung mirah tinimbang ing toko modern Itu saya sangat menyambut gembira sekali dengan diluncorkannya program Sembago Online Oleh muslimat daripada desa Nisi Kesti Harjo Ini merupakan suatu terobosan besar bagi umat Islam Terutama khususnya adalah warga nadatul ulama Bahwa ini adalah salah satu cara dalam pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan, ekonomi rakyat Anang Zenudin, Jogja TV Pak Mersong, Saksam Bonipun Pariworong, Badakatur Rakan Pawartes Pak Kelaran Dalang Jilik Pengetan Hari Pendidikan Nasional Denning Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tetap punya uji kalian, Jogja TV Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared Untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda Berbagai jenis penyakit dapat diobati Seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes Gula darah saya sampai 400 Seluruh tubuh saya tidak bertenaga Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak Penglihatan kabur, berat badan saya menurun Tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan Gula darah saya normal kembali Pengobatan Alternatif Batara juga melayani pelangsingan Dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen Langsung diterapi di tempat Datang ke klinik kami Jalan Ring Road Selatan Perempatan Dongkelan RT 9 Selatan Jalan Lihat papan nama Batara Selamat datang di dunia warna MQ Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi Gairah dan romantisme warna ungu lavender Adalah inspirasi pribadi yang terbuka dan penuh inovasi Ini anda bukan? MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona Pemuda pun juga harus mampu berpegang teku pada jati diri bangsa Yang ini kebudayaan kelaman Dinas Pariwisata DIY, Ngelar Lomba Desa atau Kampung Wisata dan Homestay Krik Domeniko Inggih Kanggi, Njurung Masyarakat Amri Sayotinar Buko Tungrap Ladosan Wisoto Kampung Wisata Krepet Bantul, Kasembatan Unggul Minongko Juara Setunggal Dini Biworo dan Paringipun Bebono Lomba Tipun Gelar Dateng Taman Tebing Mereksi Prambanan Lomba Desa Wisata dan Homestay Ingkang Tipun Gelar Dining Dinas Pariwisata DIY Inggih Kanggi, Njurung Masyarakat Ingkang Ngemonah Lan Ngerembaka Aken Desa Wisata Kanding Ngerembaka Nipun Desa Wisata Sakit Kanggi Nyuto Angka Pengangguran Jalaran Masyarakat Tumut Cawet Cawet Langsung Kanggi Ngerembaka Aken Lan Ugi Ngewesaken Tenogo Karyanipun Gangsal Wolas Desa Lan Kampung Wisata Sarto Gangsal Wolas Homestay Ing Diy Tumut Mupu Lomba Meniko Dini Biworo Ingkang Unggul Lomba Tipun Gelar Dateng Taman Tebing Breksi Prambanan Sakit Sampunipun Tipun Biji Dining Juri Martiko Ingkang Unggul Minongko Juara Setunggal Ingkih Meniko Kampung Wisata Krepet Kandi Biji Nematos Seket Gangsal Juara Kaleh Desa Wisata Pule Sari Kandi Biji Nematos Kawan Tocos Kawan Juara Tigo Desa Wisata Purwosari Kulon Progo Kandi Biji Nematos Tegang Doso Dini Juara Harapan Setunggal Desa Wisata Pancoh Sleman Kandi Biji Nematos 16 Lan Juara Harapan Kaleh Desa Wisata Mulo Gunung Kidul Kandi Biji Nematos Kaleh Kepala Dinas Pariwisata Diyi Singgih Raharjo Meratila Aken Lomba Meniko Inggih Wujud Pangalem Bono Lan Panying Kuyung Dateng Masyarakat Ingkang Sampun Kerembaga Aken Desa Wisata Kandi Terp Landeres Melikinipun Tumrap Lampain Sabta Pesona Keajab Deso Deso Sanesipun Saket Nulodo Deso Deso Ingkang Sampun Keremboko Satemang Saket Dipuntularaken Datu Satunggaling Gerido Ingkang Saket Ngangkat Karharjan Masyarakat Lomba Ini Sebetulnya Bukan Tujuan Akhir Dari Pembinaan Atau Pengembangan Desa Atau Kampung Wisata Dan Lomba Ini Adalah Merupakan Satu Kegiatan Untuk Memberikan Penghargaan Kepada Mereka Yang Sudah Melakukan Pengembangan Mereka Yang Sudah Melakukan Aktivitas Secara Baik Dan Benar Dan Itu Juga Memberikan Manfaat Kepada Masyarakat Ketua Pengelola Desa Wisata Kerebet Agus Jati Kumoro Nilaakan Bingah Dini Saket Unggul Lomba Meniko Ingkih Lomba Ingkang Kaping Tigo Lansak Mangke Desa Wisata Kerebet Unggul Pertama Kita Kita Adalah Apa-Apa Kedua Kita Juara Dua Ketiga Kita Juara Satu Jadi Kita Persiapan Dari 3 Tahun Itu Bagaimana Caranya Kita Bisa Menjadi Juara Tapi Tidak Segedan Juara Saja Tapi Akhir Kita Masih Nasional Karena Tahun Kemarin Kita Masuk 10 Besar Nasional Dan Harapan Kita Kita Gak Usah Mulu-Mulu Harapan 5 Besar Wontan Yang Kaludangan Kasbat Ugi Dipon Biwara Aken Yang Kang Unggul Lomba Homestay Tataran Diy Juara Setunggal Homestay Aris Budiyono Gunung Kidul Juara Kalih Homestay Omah Delik Jogja Juara Tigo Homestay Iban Bantul Juara Harapan Setunggal Homestay Nara Bantul Juara Harapan Kalih Homestay Ndalem Sonor Jo Sleman Lan Juara Harapan Tigo Homestay Bima 4 Kulon Proko Hari Atmaja Jogja TV Kanggi Ngergengakan Hari Pendidikan Nasional Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Ngelar Pintas Ringgit Kalih Dalang Igi Meniko Dalang Cilik Landiwoso Lumantar Pak Geleran Ringgit Kasebat Kajab Saget Nuwakan Raus Tersenolare Dateng Kagunan Seni Ringgit Awet Wontan Eng Riku Kamut Maniko Piulang Kautaman Kalih Dalang Ingkang Pentos Dateng Pelataran Kantor Dinas Pendidikan Kanggi Mengeti Hari Pendidikan Nasional Ingi Meniko Aditya Sandi Satiwo Seswa Kelas 6 SD Kaliduren Sarto Dalang Diwoso Kijasminto Karyawan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Wontan Eng Pagelaran Kasbat Kekalih Dalang Wau Maceng Kanti Gentosan Dalang Cilik Aditya Sandi Satiwo Minongko Pepucuk Kanti Lampaan Banyu Suci Perwito Sari Dini Kijasminto Gelar Lampaan Gadut Koco Winisudo Kekalih Pun Teteloneng Semaken Satemah Narek Kawigato Sanipun Pamirco Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Sriwantini Meratila Aken Pagelaran Meniko Pagelaran Meniko Kejawi Kanggi Nuhakan Raus Tersenolare Dateng Kagunan Seni Ringgit Ugi Minongko Sarono Kanggi Ngegulang Karakter Lare Bab Kasbat Awet Ringgit Inggi Kagunan Seni Tradisional Engkang Kebak Pihulang Luhur Satemah Trep Dipuntan Jaaten Kanggi Sarono Ngegulang Budi Bakerti Pementasan Layang Kulit Ini Merupakan Bagian Dari Pemuatan Pendidikan Karakter Karena Cerita Yang Diangkat Ini Benar-Benar Bisa Membangun Karakter Peserta Didik Kita Karena Bagaimanapun Juga Kita Ini Di Dunia Pendidikan Harus Bisa Memberikan Ketal Yang Kuat Kepada Anak-Anak Kita Nanti Supaya Menjadi Generasi Yang Survive Di Zaman Yang Akan Datang Satiwa Meratila Akan Sinaung Ringgit Wihwit Taun Kalhewugang Salwa Las Kapengker Kawitani Pun Namung Ningali Pagelaran Ringgit Dateng Youtube Lan Kebingin Sinaung Ringgit Satiwa Lajeng Tumut Sanggar Pedalangan Lan Sakmangke Sampun Saket Ngeringgit Satiwa Nila Akan Kepengin Saket Datos Dalang Kawuntar Katos Dineki Inprosus Monoswargi Awit Saking Meniko Satiwa Badetumomen Angginipun Sinau Pedalangan Kangging Ranggit Gegayuan Ipun Subardi Jogja TV Pamirso Sak Sampunipun Pariworong Badekaturakan Pawartos Tradisi Bajung Banyu Ingmak Gelang Jawa Tengah Tetap Onya Wiji Kalian Jogja TV Kepengin Sihat Dikosok jajan Pakai param dan minyak gosok hingga sihat Param gosok hingga sihat Diramu 7 macam ramuan Jai, seri, cengkek, mentol, kondok buruk, dan lain-lain Berkasiat membantu memperlantar peredaran darah Agar badan selalu sihat Param gosok hingga sihat Dipakai tidak lengket, tidak dingin, dan aromanya segar Jangan percaya Sebelum mencoba Bisa dibeli di apotek-apotek toko obat dan Jogja TV Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul Dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar Dalam episode kali ini Aset seni budaya di Gunung Kidul Dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai Pemirsa, warga Kampung Leles, Deso, Conung, Catur, Depok, Sleman Ngelar didungo sesarangan Kerido meniko yang kandipun gelar Saksampunipun pemilu meniko Ingi ngiras minungko Sarno, Silaturah, Mui Mupuk, Kerugunan, Antawisipun, Warga Sarto, Ndungkap, Tumapain, Ulan, Siam, Meniko Warga Kampung Leles, Deso, Conung, Catur, Depok, Sleman Didungo sesarangan Kerido yang kandipun adani Saksampunipun pemilu Kalhewusongolas Kasbat Ingi gangginye peketakan malih Silaturahmi Antawisipun Warga Saksampunipun Wonten bedo pamanggih Naliko pemilu kapengker Awit wontenipun bedo pilihan politik Kerido kawiwitan kanditah lilan Kalajangkan didungo dipunpun digani Sesepuh pinici Didungo sesarangan dan pengawasan meniko Kandit ngaturirawuh Kiai Henry Sutopo Pengasuh Pondok Pesantren Krapiak Yogyakarta Ingkang Babar Piweling Gayut Wigatini Punjaki Wetaing NKRI Islam sing rahmatan liwa alam Islam sing karusopo Wenganggepset dulu Islam sing ora seneng mungsuan Islam sing ora sitik-sitik Gawini nyalah-nyalah Islam sing nak melupil pres jagoni Ketok ikalah yoranesu Allahumma Kerido yang kang tipun estreni Dining prasasat setuye wargong leles meniko Kawawas kardah pigunanipun Lan keajab Saket datos ajang silaturahmi Lan mupuk kerukunan Antawisipun Wargo Sarto ngugah jiwa nasionalisme Terseno dateng bongso Lan bumi wutahrah Kejawin detungo Wargo kini nindakan semahan Al-Quran Lan mujahadah akbar Hari Atmaja Jogja TV Mani kocoro dipun gelar Dining masyarakat Kangge margio tumapaeng Ulan suci romaton Kadus toing kang tipun tindakan Dining wargo dusun dawung Deso Banjaran Goro Kecamatan Mertoyudan Magelang Jawa Tengah Kangge margio badi tumapaeng Ulan siam Atusan wargo ngelar upocor adat Kecamatan Mertoyudan Magelang Jawa Tengah Kebiur-kebiuran utawi sirat-siratan toyo Sinaoso kedah klebus Nanging wargo Wibit saking lari-lari Ngantos tiang diwoso rumah seremen Lampak adat meniko sinebat Bacong Banyu Engkang Tansah dipun gelar Saben tungkap tumapaeng Ulan siam Kejawi Minongko Sarono Sesuci diri Lampak adat meniko Ugi Kangging geladi Kesabaran naliko siam Anggapannya Masyarakat Bisa Untuk Menjalankan ibadah kuasa itu Dengan hikmat Bisa buat Masyarakat untuk Mengebarkan dosa-dosa Biar besok kuasa itu Menjadi Lebih hikmat lagi untuk Puasa Lampak ngupot soro adat kasbat Ugi dipun regengakan Dining sawat awes juget tradisional Dining sawat awes kelompok seni Ing dusun meniko Salah cengipun Sesepuh disolan wargo sanesipun Sesarengan mendetoyo Dateng satu ngaling sendang Ing dusun kasbat Toyo meniko Ingkang salah cengipun Dipun bektu Dateng tengah lapangan Ingkang tepi pun Watawes tunggal kilometer Saking sendang Langkanggir batan wargo Sinambi sirat-siratan Toyo kalian sesama nipun Ya ini sebenarnya Melanjutkan tradisi kita Yang menjelang bulan kuasa itu Di masyarakat kita Mengadakan padusan Nah Bacong Banyu ini Perang air ini Hanya kemasan Dalam Apa namanya Budaya padusan itu Nah disini Kita coba kan Untuk masyarakat Mengajak masyarakat Untuk saling Guyup Saring lukun Palaburan Fahrizal Ahmad Saking Magelang Jawa Tengah Ganggi Jogja TV Paripurno Pawartos Ngayuk Yukarto Ing dalum menikom Malam setu wakim Tigo mai Kalih wu song las Utawi song oligur wa Sewu sang ato sekat Kalih ton bi Windu sang uro Sedeo konco Ingka ngayi karyo Sarto klorio Wahyu sandi Ngaturakan panuun Awet kawigatusan Panjenengan Lantatepo nyawiji Kalian Jogja TV Tradisi Tia Danti Salam Indonesia Tia Danti Terima kasih. Terima kasih.